Assalamualaikum Hai semuanya Yuk simpan resep kacang kribu pedas manis Untuk isian toples lebaran besok ya Teman-teman tau gak Ini aku buat tanpa terigu loh Tapi hasilnya cantik dan renyah banget Dengerin ya Masya Allah yuk Mari kita buat sama-sama Bismillah Pertama-tama akan kita sangrai dulu 500 gram kacang tanah Ini kita sangrai selama 10 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Supaya tidak gosong Setelah kacang kita sangrai Sekitar 10 menit Selanjutnya ini akan kita sisikan dulu Lanjut siapkan blender Kemudian bisa kita masukkan Bawang putih, bawang merah, cabai rawit setan Cabai merah keriting 2 butir telur ukuran besar Kalau kecil pakai 3 butir ya Lalu ada gula pasir Kaldu jamur Garam dan vanili bubuk Kemudian bumbu halusnya Kita blender sampai benar-benar halus Jika sudah halus seperti ini Langsung aja kita toang di atas kacang Yang sudah kita sangrai tadi Kita toang semuanya ya Tambahkan 10 lembar daun jeruk Yang sudah saya iris halus Lalu ini kita aduk-aduk Sampai benar-benar tercampur rata Jika sudah benar-benar rata Bisa kita masukkan tepung ketan putih Dan tepung beras putih Aduk dengan spatula Sampai benar-benar tercampur rata Sampai adonannya menggumpal Seperti ini ya teman-teman Dan adonannya ini siap untuk kita goreng Sebelumnya minyak sudah kita panaskan dulu Di api sedang cenderung kecil Jika minyak sudah benar-benar panas Bisa kita masukkan adonannya Kemudian langsung aja Kita pisahkan adonan kacangnya Seperti ini ya teman-teman Supaya kacangnya itu tidak berdempetan Satu sama lain Dan kacangnya ini kita goreng Sampai nanti matang Warnanya kuning kecoklatan Agak kemerahan seperti itu Nah seperti ini cukup Selanjutnya bisa kita angkat Ini tidak gosong ya teman-teman Karena memang kacang keribu pedas manis Itu kan ada cabenya Jadi warnanya juga seperti ini Kuning kecoklatan kemerahan Setelah kacang kita tiriskan Kemudian kita tunggu dulu ya Sampai dingin di suhu ruang Baru nanti bisa kita masukkan ke dalam toples Nah Alhamdulillah Kacang keribu kita sudah matang Cantik banget ya teman-teman Yuk mari kita icip bagaimana rasa dan teksturnya Bismillahirrahmanirrahim Wow Masya Allah rasanya enak banget Pedas manis kurih Dan renyah banget Selamat mencoba ya Oke sekian dulu video dari saya Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Semoga bermanfaat buat kalian Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye Bye